Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam soleh, mandiri, cerdas Oke anak soleh, kaifahalukum Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya Dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah, hari ini jumpa lagi dengan bunda Pada pelajaran Al-Luhatul Arobiyah Bahasa Arab Dan hari ini kita akan masuk pada pelajaran 3 Ad-da-Susalis Tentang sholat lima waktu Nah ada yang tau gak nih apa bahasa Arabnya sholat lima waktu? Ya As-sholawatul khamsu Sholat lima waktu Nah sebelum kita mulai Yuk kita sama-sama berdoa dengan membaca lokat basmala Bismillahirrohmanirrohim Istami' Kaira'at al-Ustazah summa'a'in Simaklah Yang bunda baca Lalu ulangilah As-sholawatul khamsu As-sholawatul khamsu Sholat lima waktu Nah anak soleh Sebelum kita mengenal nama-namanya sholat Kita kenalan dulu yuk dengan waktu-waktunya Yang pertama Sobahan 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 Artinya Subuh Atau Pagi hari Kemudian waktu sholat yang kedua adalah Naharon 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 Artinya adalah Siang Berikutnya Waktu sholat yang ketiga adalah Masaan 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 Artinya adalah Sore Kemudian setelah sore ada Malam Nah Bahasa Arabnya malam adalah Lailan 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 Nah itulah tadi Waktu-waktu untuk kita melaksanakan Sholat lima waktu Sekarang Kita akan mengenal Nama-nama Nama-nama Sholat lima waktu Oke Biasanya Kita bangun tidur Pukul Empat tiga puluh Atau setengah lima Dan yang kita lakukan adalah Sholat Subuh Bahasa Arabnya adalah Sholat subuh Sholat Sholat subuh Sholat subuh Artinya adalah Sholat subuh Kemudian Pada siang hari Sekitar Pukul 12 Lewat 10 Atau 12 Lewat 30 Sholat yang kita lakukan Adalah Sholat Sholatul zuhri Sholatul zuhri Sholatul zuhri Sholat zuhur Kemudian Setelah Sholat zuhur Sholat Asar Bahasa Arabnya adalah Sholatul asri Sholatul asri Sholatul asri Sholat asri Sholat asri Sholat asri Sholat asar Setelah Sholat asar Sholat apa lagi Anak soleh? Iya Sholat maghrib Ada berapa Tiga Bahasa Arabnya adalah Sholatul maghribi Sholatul maghribi Sholatul maghribi Sholat maghribi Nah Sholat yang waktunya Paling panjang Adalah Sholat Isya Apa bahasa Arabnya? Sholatul asri Sholatul asri Sholatul asri Sholatul asri Sholatul asri Sholatul asri Nah anak soleh Sholat lima waktu Boleh dilakukan secara sendiri Ataupun secara berjamaah Nah bahasa Arabnya Sholat berjamaah adalah Sholatul jamaah Sholatul jamaah Sholatul jamaah Sholatul jamaah Anak soleh Untuk materi hari ini Cukup sampai disini ya Silahkan anak soleh Hafalkan kosa katanya Secara berulang-ulang Dan praktekkanlah kosa kata Yang kalian hafal Agar Bisa Ketika ujian nanti Oke Bunga tutup ya Sampai ketemu pada Kertemuan Minggu depan Minggu airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh